Kalau melihat tingkah laku Roy Suryo belakangan ini, saya juga nggak paham kenapa dulu SBY bisa mengangkat Roy Suryo sebagai menteri. Sedikit pun nggak ada jejak yang membanggakan kalau dia adalah seorang negarawan, seorang tokoh, seorang pendidik yang bisa dikagumi. Yang ada dia sering jadi bulian di media sosial. Bukan karena dia benar ya, tetapi karena justru sering blunder di depan publik. Saya itu tahunya nama Roy Suryo karena dia gerak cepat memanfaatkan media ketika ada kasus-kasus yang kontroversial dan populer. Seperti kasus Ariel Peter Pan misalnya, atau sekarang namanya Ariel Noah. Roy Suryo bisa memanfaatkan media sebagai jalan untuk menaikan namanya dengan menunggangi isu itu. Dia bahkan rela jadi saksi ahli supaya bisa sering disorot oleh media. Roy Suryo memang orang yang penuh dengan pencitraan dan dunas kemampuan kerja. Semakin kesini, semakin kelihatan, dia hanya cari sensasi di media sosial supaya namanya tetap ada. Roy Suryo mengaku sebagai pakar telematika yang banyak orang juga nggak tahu itu jenis pakar apa ya. Apa sih keahliannya? Membobol data, hacker, jago security di internet. Yang kita tahu semua kalau ada video esek-esek viral di media sosial, Roy Suryo lah yang muncul paling depan seolah dialah ahlinya. Dan lucunya, keahlian dia sebagai pakar telematika itu seperti katanya ternyata nggak sesuai dengan jabatan yang akhirnya diberikan oleh Presiden SBY kepada dia. Roy Suryo diberikan amanah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Asli nggak ada hubungannya. Itu juga untuk mengganti posisi Andi Malarangeng yang mantan menpora dari Partai Demokrat pada waktu itu yang masuk penjara. Jadi bisa disimpulkan bahwa Roy Suryo yang waktu itu sebagai kader demokrat hanya ditaruh begitu saja dari partai sebagai pengisi waktu luang. Pemain cadangan yang dipakai ketika pemain utama terluka kemudian dibangku cadangkan selamanya. Pernah ada jejak yang sampai sekarang viral. Bahkan Roy Suryo yang waktu itu masih main porak nggak hafal waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kacau kan? Seorang Menteri bisa nggak hafal lagu kebangsaan kita. Dan jejak jenital itu terus beredar sampai sekarang menjadi catatan hitam buat Roy Suryo waktu dia bikin sensasi di media sosial. Ada lagi kasus ketika Roy Suryo ditagih banyak barang yang dianggap hilang di kantor ke mentora. Mulai panci, pompa, kamera, dan banyak barang. Perintilan lainnya yang katanya dia bawa pulang waktu sudah tidak lagi menjabat. Meski Roy Suryo selalu membantah tetapi peristiwa memalukan itu sudah jadi bahan ejekan se-Indonesia Raya dan dia akhirnya dijuluki Mr. Panci sebuah julukan dalam bentuk ejekan yang melekat sampai sekarang. Setiap kali Roy Suryo nge-tweet misalnya jawabannya selalu mengingatkan banyak orang tentang panci-panci yang hilang. itulah yang bikin saya nggak paham. Apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo? Menteri kepinteran? Nggak juga tuh. Keahlian? Ahli apa dari telematika kok jadi menteri olahraga? Kegantengan? Bah, ini jangan ditanya. Cermin bisa retak ketika dia berkaca. Apa kumisnya yang ketebalan? Mungkin ini ya yang bikin orang waktu itu terkiwir-kiwir karena persona kumis bisa menggelapkan mata. By the way saya males bahas tentang Roy Suryo yang upload gambar setupa di Borobudur dengan wajah Presiden Jokowi. Nggak penting sebenarnya. Semua orang juga tahu itu penghinaan. Baik itu penghinaan kepada kepala negara maupun penghinaan kepada agama Buddha karena Borobudur adalah tempat ibadah agama Buddha. Saya sih berharap semoga polisi bisa cepat menangani penghinaan agama ini. Secepat polisi menangani penghinaan terhadap agama Islam. Dan akhirnya kita tahu kualitas dari seorang Roy Suryo yang nggak tahu kenapa dulu bisa jadi menteri itu. Seruput kopinya dulu kawan. Mari kita curi panci-panci. Kembali di channel ini bersama saya di channel Up to Date. Baik teman-teman kita akan bahas mengenai Roy Suryo yang menghina agama Buddha dan juga Presiden Jokowi Dodo. Itu dikomentari oleh Dennis Regar dan kita akan lihat di sini komentar Dennis Regar terhadap Roy Suryo. Ada apa dan bagaimana, seperti apa. Dengan judul Dennis Regar beri komentar pedas untuk Roy Suryo. Buntut cuitan stupa mirip Jokowi. Nah ini dia teman-teman. Belakangan ini dunia maya dihebohkan dengan ulah Roy Suryo yang melakukan cuitan di Twitter pribadinya yakni stupa mirip Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Sontak hal tersebut mendapatkan sorotan dan kecaman dari publik. Salah satunya dari pegiat media sosial Dennis Regar. Dia meragukan kemampuan Roy Suryo di bidang telematika dia bahkan menyebut Roy Suryo menunggu kasus-kasus kontroversial untuk meningkatkannya, untuk meningkatkan dirinya menjadi populer. Oke, baik. Roy Suryo mengaku sebagai pakar telematika banyak orang yang juga nggak tahu itu. Dia jelas pakar atau tidak. Apa sih keahliannya, kata Dennis Regar. Apakah dia membobol data, hacker, jako, security di internet, kata Dennis Regar di kanal YouTube CokroTV. Baik. Kalau teman-teman silahkan komentar ya di kolom yang tersedia seperti apa tanggapannya. Terkait dengan hal ini sekedar pemberitahuan bahwa Roy Suryo itu memberikan sebuah meme di akun Instagramnya atau lebih tepatnya di Twitternya dia dengan patung Jokowi Dodo. Ya, patung Buddha diubah menjadi patung Jokowi Dodo bermuka wajah Jokowi Dodo. Baik. Bagaimana tanggapannya, teman-teman? Silahkan tinggalkan komentar di kolom yang tersedia. Kita lanjutkan ini. Yang kita ketahui bersama kalau ada video esek-esek viral di media sosial, Roy Suryo lah. Yang muncul paling depan seolah-olah dia ahlinya. Wah. Roy Suryo memang orang yang penuh dengan pencitraan dan minus kemampuan kerja. Semakin ke sini, semakin kelihatan, dia hanya cari sensasi di media sosial supaya namanya tetap ada, kata Dennis Regar. Komentar miring tentang Roy Suryo ini disampaikan di tengah kasus dugaan penistan agama Buddha sekaligus menghina Jokowi Dodo tengah ramai diperbincangkan di publik. Hal itu terjadi lantaran Roy Suryo mengunggah memes Dupa Candi Brobudur yang di-edit menjadi wajah Jokowi. Roy Suryo menegaskan bahwa bukan dia yang membuat memes tersebut, dia hanya mengunggah ulang. Nah, kalau dia hanya mengunggah ulang, berarti dia juga tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk dilakukan seorang mantan menteri Roy Suryo. Nah, sekarang kita lihat apa tanggapan daripada Dennis Regar ini dalam cuplikan video ya, dalam cuplikan video yang bisa